Hai Raphazius, apa kabar nih? Gimana libur lebaran ya kemarin? Pasti seru banget kan? Kali ini Raphazikopedia akan membahas tentang 10 Urutan Negara Yang Punya Pasport Paling Berkuasa Hah? Pasport paling berkuasa? Kok bisa? Negara apa aja sih yang punya pasport sakti? Daripada makin kepo, pendingan yuk langsung aja disimak Pasport merupakan dokumen perjalanan yang biasanya dikeluarkan oleh pemerintah bagi warga negaranya yang berniat untuk melakukan perjalanan di luar negara Intinya warga negara membuat pasport adalah untuk mendapatkan tanda pengenal jika ingin lakukan perjalanan ke luar negeri Biasanya jika kamu ingin mengunjungi banyak negara yang memiliki tingkat pemakmuran yang cukup tinggi maka terkadang sedikit merekotkan dalam mengurus hal berupa visa Namun, ada beberapa istilah pasport sakti yang tidak memerlukan visa untuk melakukan perjalanan ke ratusan negara Kuatan pasport dari suatu negara dapat dilihat dari beberapa banyak akses yang dimiliki warga negara tersebut untuk dapat masuk ke negara lain tanpa menggunakan visa Seperti yang dilansir dari Passport Index, ada 10 urutan teratas yang menyandar istilah pasport sakti Ranking pertama Jerman dan Singapura Ranking kedua Yaitu negara Sweden dan Korea Selatan Ranking ketiga Yaitu negara Denmark, Finlandia, Italia, Perancis, Spanyol, Australia, Inggris, Jepang, Amerika, Serikat Ranking keempat Yaitu negara Luxembourg, Swiss, Belanda, Belgia, Australia, dan Portugal Ranking keempat Ranking kelima Yaitu negara Malaysia, Irlandia, dan Kanada Ranking keenam Yaitu negara Yunani, Selandia Baru, dan Australia Ranking ketujuh Iceland Ranking delapan Yaitu negara Malta dan Republik Ceko Ranking ketiga Ranking 9 adalah Pengarian Dan yang terakhir, ranking ke-10, yaitu negara Polandia Negara-negara yang sudah dibahas tersebut disebut paling berkuasa karena memberikan kebebasan besar untuk warganya berkeliling dunia tanpa membebani visa Asik banget kan bisa jalan-jalan pakai pasport sakti tanpa mikirin visa Terima kasih telah menonton!